Pasca serangan balik Israel ke Iran dan masalah keamanan, Freedom Flotilla Coalition menunda keberangkatan pelayaran seribu orang tim kemanusiaan dunia menembus Gaza hingga tanggal 24 April mendatang. Untuk mengetahuinya kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani dari Istanbul, Turki. Desi, apakah tim kemanusiaan dunia akan tetap berangkat jika kondisi Israel dan Iran semakin memanas? Ya memang Ressa sampai sejauh ini rencananya akan berangkat besok tanggal 21 April pada hari Minggu tetapi karena kondisi keamanan setelah serangan balik dari Israel ke Iran dan juga belum adanya izin dari pemerintah Turki karena memang sampai sejauh ini kami dapat informasi bahwa pemerintah Turki meminta untuk tidak berangkat. Dan selain itu karena persiapan belum maksimal artinya kelengkapan daripada kapal dengan berbagai atributnya karena memang untuk safety keamanan akhirnya ditunda hingga tanggal 24. Tetapi belum dipastikan apakah benar-benar tanggal 24 ataukah nanti tanggal 22 atau 23. Tetapi begitu semuanya siap akan segera diberangkatkan seluruh tim dan seluruhnya ada sekitar 1000 orang, 300 warga negara asing dari berbagai benua dari Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa dan bahkan dari Indonesia sendiri juga ada. Dan dari Amerika, Jerman, Berlin, dari Jerman kemudian juga dari Maroko bahkan dari Syria, Mesir, Kanada, dan juga Itali. Dan mereka semuanya siap berangkat dan ketika diumumkan kemarin bahwa pemberangkatan ditunda sampai tanggal 24, akhirnya semua mengatakan bahwa tetap semangat bahkan selama dua hari terakhir tetap mengadakan pelatihan pengamanan ketika ada sesuatu di kapal. Ataupun apabila di kawasan Laut Mediterania seperti kejadian pada tahun 2010 lalu kapal Maifi Marmara dicegat oleh pasukan Israel di kawasan Laut Mediterania dengan beberapa kapal dan bootnya dan akhirnya ada 10 orang meninggal pada saat itu dan banyak lainnya luka-luka. Bahkan semua orang kemudian ditahan baru dilepaskan sekitar 3 sampai ada yang bahkan ditahan sampai 10 tahun. Tetapi semua menyatakan walaupun ditunda tidak membuat surut semangat mereka, para kami semua untuk tetap memberangkat menuju Gaza, membawa misi kemanusiaan soliditas tanpa senjata, hanya membawa bantuan keamanan dan juga menjadi perhatian dunia terhadap Gaza. Reza. Termasuk Desi juga tetap semangat ya jika nantinya sudah ada lampu hijau begitu untuk berangkat Desi. Ya memang Reza sampai sejauh ini kita tetap pada niat kita semua karena ada 6 warga negara Indonesia dari NGO, dari AXO Working Group, dan juga dari Maimuna Center, dan juga dari Golden Future Indonesia. Semuanya memang masih muda-muda dan satu wartawan dari Metro TV akan ikut serta dalam pelayaran ini. Dan kami juga mendapatkan informasi tadi siang bahwa saat ini sudah berjaga-jaga sekitar 30 kapal di perairan Mediterania untuk menghambat laju daripada pelayaran daripada 3 kapal. Kapal Anadolu dengan sekitar 800-1000 orang kapasitasnya, dan juga ada kapal Akdenis dengan sekitar 800-1000 dan Anadolu dengan 200 orang, dan bahwa satu kapal kargo dengan 5500 bantuan, sebagian besar adalah makanan dan juga obat-obatan Reza. Persiapan apa selama ini yang dilakukan Desi? Apakah memang lebih kemental begitu atau seperti apa yang dilakukan oleh para jurnalis ini agar memang benar-benar siap nanti jika memang sudah diberangkatkan dan mendapat lampu hijau untuk berangkat ke Gaza? Ya memang setiap malam kami melakukan briefing untuk semua perwakilan, bahkan kemarin ada sekitar 100 orang yang ikut briefing, karena memang ada 300 warga negara asing, khususnya briefing diberikan kepada warga negara asing, dan kami tidak tahu apakah dari warga negara Turki juga diberikan briefing ataupun pelatihan. Dan kami juga tadi dalam dua hari ini melakukan pelatihan pengamanan seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara melindungi diri ketika nanti pasukan Israel terjun dari helikopter ke kapal, dan bagaimana ketika mereka menyandrak kita, memborgol kita, dan bagaimana kita menyelamatkan jiwa, melempar semua barang-barang ke laut, artinya tidak apa jejak. Karena memang dari beberapa peristiwa terakhir yang pernah dialami dari pemberangkatan laut dari Turki menuju Israel ini memang kafal Mafi Marmara yang paling banyak memakan korban. Dan kesiapan lainnya bahwa bantuan-bantuan makanan dan juga sekitar 5.500 ton bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia yang dipokuskan kepada Turki, itu sudah loading di kapal Vindan, dan sudah siap untuk berangkat, masih dalam proses. Sementara kapal yang membangkut penumpang, baik kapal Akdenis juga kapal Anadolu, sudah siap semuanya, begitu juga dengan bagaimana nanti signal di laut, bagaimana ketika nanti kalau pada tengah perjalanan dihadang oleh Israel, kemudian signal mati tanpa bisa menghubungi, artinya bahwa paspor kita tetap di badan, dan juga barang-barang lain tetap ditinggalkan. Karena memang kalau mereka masuk ke dalam kapal Anadolu, itu kapal penumpang, itu semua akan diambil dan semua akan dibawa oleh pasukan daripada Israel. Tetapi semuanya kita berserahkan kepada yang di atas, kepada Allah, bahwa memang niat baik adalah misi kemanusiaan, benar-benar untuk membuka blokade dunia, perhatian dunia terhadap Gaza, karena sudah memasuki bulan ketujuh terjadi peperangan di sana, dan juga yang tahun terakhir ini, dan juga memang saat ini masyarakat Gaza sendiri kelaparan. Jadi kita membawa bantuan kemanusiaan, banyak makanan yang akan dibawa, dan mudah-mudahan misi ini bisa berhasil, walaupun sebenarnya sudah tiga kali penundaan. Awalnya akan berangkat tanggal 13 atau 14, kemudian tanggal 21, dan ini masih melihat. Dan kami juga mendapatkan informasi apabila besok, pada hari Minggu, seluruh masyarakat atau mereka yang ikut dalam aksi misi ini akan melakukan aksi demo. Aksi demo damai, membinta kepada pemerintah Turki agar tetap memberikan izin untuk bisa berlayar, karena memang apapun yang akan terjadi di laut tadi nanti adalah memang itulah yang dikendaki. Tetapi memang kita menginginkan semuanya berjalan dengan baik, apapun resikonya, kita juga sudah dilatih bahwa mentalnya ditanyakan kesiapan, bahkan tadi malam apakah dengan adanya penundaan, apakah dengan adanya serangan balik dari Israel, ada yang mundur, tetapi ternyata bertambah anggota yang akan datang. Jadi ada lagi satu negara, jadi semuanya total 38 negara yang akan ikut, dan peserta terbanyak adalah Turki, 300 diantaranya adalah warga negara asing, dengan total keseluruhan sekitar 1.000 atau 1.100 orang. Baik, terima kasih Desi Fitriani atas laporan Anda, dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk Desi agar selalu diberikan keselamatan, jika nanti harus menembus ke Gaza dan juga nanti akan kembali lagi ke Indonesia. Terima kasih Desi, jaga kesehatan selalu.